dikit ya makannya kayak talia ya digigit ya ini sih tau ya masuk duri iya jadi tau gue di MOP vlog hari ini nanti lagi ada di daerah Senare terus nah hari ini emang mau keluarga mau petugak kebetulan memang baru belum lama sih belajar ini baru pertemuan kelima dulu pernah coba sekali terus emang belakang anak pengen cari foto yang barulah biar gak bosan kebetulan bukan kebetulan tapi memang ayah terus bunda emang saya onyo bunda duluan punya kuda terus onyo juga kemarin dipilih sama ayah talia juga gemen kuda dia punya poni juga disini tidak pernah di jenguk ya 6 bulan sekali saja tidak jadi ya dicobalah siapa tau bisa nanti kalian naikin kudanya karena sampai sekarang pun jangankan aku gitu ya yang baru mulai jadi bunda pun yang sudah lama latihan berkuda dia belum bisa menunggangi kudanya sendiri jadi naik kuda tuh bukan bukan tentang kalian naik di atas kuda terus dibawa kelilingnya kagak itu mah kayak di ciboda ya tapi menunggangi iya cara menunggangi dia bisa jalan dia bisa apa namanya feelingnya bisa menyatu lah emosinya bisa menyatu sama kuda karena berkuda itu bukan tentang teknik aja tapi main terasaan juga soalnya kan sama hewan ya ya pastinya beda daripada olahraga yang lain jadinya sampai sekarang belum ada yang bisa nunggangi ya naik doang mah bisa naik di bawah keliling tetapi pegangin tapi kalau untuk maksudnya jalan-jalan bukan jalan latihan aja sama kuda sendiri di sini belum bisa belum boleh karena belum siap karena kan kudanya bunda sama onyo itu kalau gak salah dua-duanya Belanda kalau onyo ayah tahu waktu itu ayah belinya dari tahun lalu yang kalian urusin itu dari Amsterdam terus takun baru nyampe 8 8 atau 10 bulan baru nyampe di dunia itu udah mana bayarnya ribet ribet banget dia naik apa angkel kesini teribet banget tegetek hehehe ganteng kali ini gitu lewatnya Pemuda Pasifik terus nanti ini mau belajarnya maksudnya biar bisa nunggangin sendiri muter-muter iya pak bukan nunggangin muter-muter ya menjadi olahraga sih karena kan melihat ada beberapa arena aku kurang paham banget sebenarnya gimana tapi ini masih belajar dasar aja karena belajar berkuda itu ada yang sampai ke kejuaraan-kejuaraan ada yang kuda jumping ada yang kuda kuda jumping ya apalagilah macem-macem yang pasti bisa mengatur postur tubuh di atas tuda itu dulu aja ya nanti kita coba ketemu juga sama sama Oksu sama labelnya sama ya pas kita lihat setiap hari sih setiap sini pasti ketemu sama mereka tapi ini ya iya naiknya cuma gitu doang naiknya tiba-tiba keliling gitu belum boleh dibawa untuk berlatih karena tenaganya mereka itu yang kadang dibilang ada horsepower horsepower banget tenaganya jadi tenaganya mereka berkali-kali lipat daripada kuda yang dipakai berlatih tingginya aja beda kan kita lihat makas kalau bilang gampang ya itu udah tidak semudah gitu carguso naiknya dari mana? di sini oh ya kalau dari bawah makasih bapaknya yang bisa di sini bisa dari bawah itu bisa enak aja iya kan? iya ini namanya siapa auto? iya namanya ini lapar lapelen jadi kita pakai dia jadi kita lihat tuh enak ga makasih baik emang enak 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton!